Al-Fatihah Tidak main-main, mungkin antum ada yang bertanya Ustad, kenapa seorang munafik sedasyat itu hukumannya? Karena dia menyimpan kejahatannya itu di hati dan pikirannya Orang itu kalau sudah menyimpan kejahatan di hati dan pikiran itu selalu jadi lebih mahal ikhwan Ayo kita ambilkan contoh yang gampang Masalah hati itu penting, ada seorang ikhwan ngejer-ngejer seorang ahwat Ahwatnya sudah bilang tidak mau, tidak mau, tidak mau Tapi apalah daya Tapi apalah daya, ikhwannya itu pejuang 45 Tidak gampang untuk menangkap sinyal gitu loh Sampai ahwatnya bilang terpaksa ini Sudahlah kalau memang ini sudah terpaksa ini Kamu nikahin saya Tapi kamu tidak akan pernah kamu mendapatkan hati saya Kenapa? Hatiku hanya untuk Mas Bambang Misah Kira-kira Kira-kira Ikhwannya itu mau tidak nikahin ahwat itu? Tidak mau Kenapa? Hatinya bukan untuk dia Loh hati kan tidak kelihatan Loh walaupun hati tidak kelihatan itu yang paling mahal hati Mungkin temennya ngomong tidak apa-apa Yang penting kamu dapat rambutnya, tangannya Tidak mau ikhwannya itu Kenapa? Karena persoalan hati itu mahal Makanya kalau ada seorang suami mendapati istrinya tidak pintar masak Itu masih dimaklumi Tidak pintar ngepel Ngepel kanan bersih, kanan kotor Kemudian itu masih dimaklumi Tapi kalau ada seorang suami mendapati istrinya Hatinya sudah berjabat untuk dirinya dan teman sekolahnya Karena yakin itu suaminya akan lebih kecewa Daripada tidak dimasakkan setahun sekalipun Kenapa? Hati itu mahal harganya Paham ya disini ya? Kalau tidak paham kebangunan ini ya Makanya kemudian Maaf ya Orang yang melakukan kejahatan Orang yang melakukan kejahatan secara di lapangan Aktor lapangan itu hukumannya lebih ringan daripada aktor intelektual Kenapa aktor intelektual itu? Kemudian hukumnya bisa panjang Bisa 10 tahun, 20 tahun Maaf loh ya Dia menyimpan makar itu di dalam pikiran dan hatinya Dan itu harganya mahal Orang ambil sandal Paling paling 3 bulan, 4 bulan Orang ambil motor Itu paling-paling cuma sebentar Tapi kenapa kemudian orang yang Menyimpan pemikirannya itu kemudian menjadi mahal? Karena sesuatu kalau sudah masuk ke hati dan pikiran Itu harganya jadi mahal Itu harganya jadi mahal Nah masalahnya apa ini dengan kemunafikan? Sama Orang munafik itu pak mungkin tidak minum khamar Allah tidak menyebutkan orang munafik yang minum khamar Allah tidak menyebutkan Kalau bapak perhatikan Karena Imam Mimukai menceritakan 47 kali Allah mengulang kata munafik di dalam Quran Kata munafiknya saja Maka kemudian Allah ketika menyebut sampai 47 kali di dalam Quran Allah tidak menyebut munafik itu minum khamar? Tidak Allah tidak menyebutkan orang munafik itu mereka berzinah? Tidak pula Allah menyebutkan orang munafik itu kemudian mereka melakukan kedoliman mukul? Tidak Tapi Allah selalu menyebutkan kejahatan Keyakinan mereka itu Makanya kemudian kemunafikan itu orang munafik Maaf loh Dia tidak melakukan kejahatan dengan kelaminnya Dia tidak melakukan kejahatan dengan tangannya Dia tidak melakukan kejahatan dengan kakinya Tapi dia melakukan kejahatan dengan hatinya itulah tindakan, itulah tindakan subversif dia kepada Allah tangganya harganya apa? mahal harganya di sisi Allah itu makanya jangan main-main dengan hati-hati itu tempatnya yang paling penting kalau hati kita sampai kemudian rusak, rusak amal itu mungkin niat itu walaupun anak dan antum berjihad, nyari ilmu sedekah, tapi kalau hati kita rusak niat kita itu bercabang antara Allah dengan niatan manusia, Allah tidak butuh amal kita walaupun menjulang tinggi sampai nyentuh mitu langit, Allah tidak butuh kenapa? Allah paling bunci ketika ridho itu disamakan oleh manusia di dalam hatinya disamakan dengan pujian manusia mana ada ridho Allah di atas disamakan dengan pujian manusia makanya Allah tidak main-main, walaupun minta jihad ditolak, tidak akan masuk syurga selamat menikmati terima kasih hasil Dini selam